Stok lama belum habis terjual, stok masih ada harus dihabiskan dulu stok yang lama supaya tidak terjadi expired debt Apalagi dengan adanya kenaikan harga BBM Karena BBM ini adalah kebutuhan atau komoditi utama dalam proses pendistribusian apapun itu khususnya obat Oke teman-teman ya, jadi saya jamin kenaikan harga BBM ini mempengaruhi kenaikan harga obat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kembali lagi ke channel BBM ini teman-teman ya Teman-teman yang pernah bosen terus menyaksikan muka saya di layar HP teman-teman semua Karena disini saya akan terus bagikan pada teman-teman semua tentang obat-obatan, tentang dunia farmasi, tentang dunia kesehatan Yang tentunya bisa berguna bagi teman-teman semua Namun bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan terus nyalakan tombol loncengnya Supaya teman-teman bisa menjadi orang yang pertama yang menyaksikan video dari saya Di video kali ini kita akan membahas tentang kenaikan harga BBM Jadi terus, apa hubungan kenaikan harga BBM dengan obat? Bagi teman-teman kita bahas sebelumnya Pada video yang lalu, saya sudah share pada teman-teman semua tentang alur pendistribusian obat bisa sampai ke kita Nanti saya tempelkan link di bawah video ini, teman-teman silahkan saksikan Sudah saya jelaskan secara terperinci Tentang alur obat itu dari pertama pabrik bisa sampai ke kita Tentunya, disitu sudah saya jelaskan secara terjelas bahwasannya Banyak metode-metode atau banyak proses-proses tahapan-tahapan yang harus dilakukan Sehingga obat itu bisa sampai ke kita Terus, apa hubungan dengan kenaikan harga BBM? Oke, tentunya kenaikan harga BBM akan berpengalui dengan kenaikan harga obat Kok bisa seperti itu? Tentu, disini BBM itu adalah faktor utama yang dibutuhkan oleh ekspedisi barang Dalam mendistribusikan obat ke seluruh pelanggannya Dari pabrikan ke agen besarnya Dari agen besar ke pelanggan dan sampai ke kita Tentunya itu memang membutuhkan alat transportasi Dan tidak lain alat transportasi terbut juga membutuhkan bahan bakar tentunya Jadi disini, teman-teman bakal paham atau bakal tahu bahwasannya Dengan kenaikan harga BBM ini yang signifikan di antaranya tertalent sama solar Itu kenaikannya sekitar 30-35% Wow, akas yang pastatis bukan? Ini tentunya akan berpengaruh dengan harga obat Jadi nanti teman-teman mungkin untuk 1 hari 2 hari ini atau 1 minggu ke depan tidak Tidak akan nampak perubahan atau belum nampak perubahan Namun lama-kelamaan mungkin 1 bulan, 2 bulan Pasti akan terjadi kenaikan atau berubah harga di obat tersebut Jadi teman-teman yang belanja obat yang biasanya mengkonsumsi obat rutin 1 bulan, 2 bulan lagi belanja obat Jangan kaget Harga obat tersebut akan berubah secara derasis Karena ini dipengaruhi oleh faktor Kenaikan harga BBM yang membutuhkan transportasi baik darat, udara, maupun laut Yang membutuhkan bahan bakar itu sendiri tentunya Namun disini Perlu diketahui teman-teman semua Bahwa seandainya negara kita Indonesia Itu negara yang masih mengimpor bahan baku obat Ya teman-teman ya Negara kita belum Negara yang bisa menghasilkan bahan baku obat Kita Di negara kita banyak pabrikan farmasi Itu hanya dalam menyeraci atau formula obat Sehingga menjadikan satu obat yang dibutuhkan Dan kita sendiri untuk bahan baku obat itu masih diimpor Negara pengimpor Mungkin China Mungkin India India sendiri sudah menjadi negara penghasil bahan baku obat teman-teman Yang mungkin Jerman Dan lain sebagainya Jadi disini Yang berusaha tekan-tentunya Untuk peradaan teman-teman semua Jangan pernah kaget Bahwasannya harga obat itu akan berubah Secara drastis dengan adanya kenaikan harga BPM ini Karena harga BPM Atau BPM itu sendiri dibutuhkan Untuk penyaluran dalam proses penyaluran Transportasi yang dibutuhkan Obat itu bisa sampai ke kita Namun Untuk obat itu sendiri Yang sudah memiliki harga Harga lama yang sudah dicantumkan dari headnya Mungkin obat tersebut produksi awal tahun Awal tahun 2022 Mereka produksi dengan mencantumkan head sekian Maka stok mereka tentunya akan Banyak teman-teman Sampai hari kemarin sebelum kenaikan harga BPM itu terus memproduksi obat Sedemikian rupa dengan head yang masih lama Otomatis obat itu belum tentu habis terjual di tangan konsumen Masih ada sisa stok di tangan konsumen Dan di obat itu sudah berlabel harga Harga eceran atau HET Harga eceran tertinggi obat dengan harga yang lama Bila obat itu atau stok itu masih beredar Di gudang pendagang besar farmasi Otomatis obat tersebut dululah yang akan didistribusikan ke pelanggan Nah waktu sampai ke pelanggan Itu bila terjadi kenaikan harga Untuk harga penjualan HNA harga neto apotik yang didapatkan oleh kami Tentunya harga itu akan melampaui dari HET Tidak menutup kemungkinan akan melampaui dari HET Sedangkan sebelum adanya kenaikan harga BPM ini Sudah ada kenaikan harga obat setiap bulan Setiap bulan Teman-teman perlu ketahui Setiap bulan itu pasti ada kenaikan harga obat Walaupun hanya 1% 2% dari harga lama Pasti ada kenaikan obat Saya kasih contoh teman-teman ya Saya kasih contoh Untuk produk ini Sambol sirup Sambol sirup biasa Yang untuk umur 2-6 tahun Di sini HET tertera Rp18.755 Teman-teman ketahui semua Bahwasannya HET itulah Harga eceran tertinggi Yang sudah ditentukan oleh pabrik Yang dapat dijual atau Dijual harga maksimal kepada konsumen terakhir Konsumen terakhir di sini siapa? Konsumen terakhir di sini adalah Pasien pelanggan kita sendiri Itu kita melakukan konsumen terakhir Ini pun sebelum adanya kenaikan harga BPM Ini masih stok lama Dan harganya sudah naik Otomatis Untuk dari pihak apotek Tidak bisa menjual lagi dengan harga Yang lama Kalau seandainya harga yang lama Marginnya yang didapatkan oleh apotek Tidak akan masuk untuk Mendapatkan keuntungan Makanya saya jual di sini Untuk produk ini Sudah melebih harga HET Walaupun cuma nilai 1.000 rupiah Di sini produk Sanmol HET nya itu 18.700 Saya jual di sini harga 19.000 Otomatis sudah melebih dari harga HET Kenapa bisa seperti itu Karena bila saya mengikutkan dengan harga Neto apotek Dengan harga perubahan yang baru Sementara ini stok lama Maka margin yang saya peroleh terlalu kecil Itu tidak akan bisa Ya umumnya Umumnya margin di apotek itu ya Kisaran 15 sampai 20 persen Sampai 30 persen Margin yang didapatkan oleh apotek Atau apotek itu mengambil margin Kalau seandainya saya Tetap menjual di bawah HET Maka marginnya tidak sampai segitu Otomatis saya tidak akan mendapatkan keuntungan Yang seharusnya Bisa saya dapatkan Jadi teman-teman untuk pelanggan-pelanggan Saya nanti kebetulan pelanggan saya Menonton video ini mungkin ya Itulah Kenapa Saya menjual harga obat ini Melebih sedikit harga HET Karena seperti itu Retail ini teman-teman ya Retail ini kita menjual barang Dalam porsi eceran Jadi yang kami kumpulkan itu Uang coin, uang rechen 1000, 2000 Bukan uang porsi besar Dalam buah karton Bukan seperti ini Kita kumpulkan harga rechen Kalau seandainya Kita menjual dengan harga Di bawah HET Dan sedangkan HNA Atau modal yang kami dapat Itu sudah besar Otomatis Untungnya kami dapat Terlalu kecil Tidak lepas di okos Kami Kan gitu Oke Sambil disini teman-teman Mungkin bisa memahami Kenapa Sebagian apotik Itu menjual dengan harga Obat itu lebih tinggi Dari harga eceran Karena dipengaruhi beberapa faktor Karena obat itu tiap bulan naik Obat tiap bulan naik Perubahan harga tiap bulan naik Sementara stok yang tertera disini HET ini masih stok lama Masih stok lama Jadi kalau stok lama Belum habis terjual Stok masih ada Harus dihabiskan dulu stok yang lama Supaya tidak terjadi Aspire debt Apalagi dengan adanya Kenaikan harga BBM Karena BBM ini adalah Kebutuhan atau komoditi utama Dalam proses pendistribusian Apapun itu Khususnya obat Oke teman-teman ya Jadi saya jamin Kenaikan harga BBM ini Mempengaruhi Kenaikan harga obat Jadi buat teman-teman Yang berbelanja di apotik Jangan tergajut Kalau nantinya Harga obat teman-teman itu Yang teman-teman beli itu Menjadi Lebih tinggi dari Harga pasaran Oke teman-teman ya Saya pastikan lagi Dengan adanya Kenaikan harga BBM Saya jamin Kenaikan harga obat Itu akan meningkat Walaupun tidak signifikan Tapi pasti ada Kenaikan harga obat tersebut Itu penyebabnya Banyak berbagai faktor Salah satunya Dengan kenaikan harga BBM Oke Terima kasih Mudah-mudahan video saya Membantu teman-teman semua Dan memberi sedikit pemahan Pada teman-teman semua Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanya obat Tanya apotekar Salam sehat Terima kasih telah menonton! Terima kasih.